Hai semuanya, selamat datang di Labaik Bongcah Di video kali ini, aku akan membahas drama Korea yang berjudul Who Are You? Drama Korea bergender horror ini mengisahkan cerita antara Sion yang dimainkan Soe Hyun, seorang detektif wanita yang bisa melihat arwah setelah bangun dari koma selama 6 tahun. Sedangkan Gunwoo yang dimainkan member 2PM, Oktae Chan, adalah seorang detektif yang hanya percaya kepada bukti yang kuat. Kedua detektif mulai memahami satu sama lain saat membantu arwah penasaran beristirahat dengan tenang. Drama ini juga akan menampilkan cinta segitiga antara manusia dan arwah. Pacar Sion bernama Hyungjun akan muncul sebagai arwah karena dia meninggal karena kecelakaan. Kita langsung ke episode di mana Gunwoo ditikam oleh penjahat. Saat itu, Sion yang sedang berjalan di sebuah gang dihadang oleh seorang pria misterius. Mereka terlihat berdebat, lalu si pria mengeluarkan pisau dan menyerang Sion sehingga Sion dalam bahaya dan terpojok. Saat si pria hampir mencapai tujuannya menikam Sion, datanglah Gunwoo yang menyelamatkan sekaligus, malah dia yang tertikam. Si pria kabur, Sion menangis memanggil ambulans dan dia melihat arwah pacarnya di sana. Di ambulans, Sion memegangi tangan Jungwoo dan memohon supaya Gunwoo tetap bersamanya. Tiba di rumah sakit, dokter memberikan kejut jantung karena kondisinya yang sangat kritis. Sion menunggu di depan ruangan operasi dengan gelisah. Sion masuk ke kamar Gunwoo, meraih tangannya dan mengajak bicara. Sion mengatakan maaf dan menyesal karena ini kesalahannya, sekaligus memohon agar Gunwoo tidak meninggalkannya. Sion melanjutkan bahwa Gunwoo harus mendengar jawaban dirinya atas pengakuan cinta Gunwoo padanya tempoh hari. Terdengar suara lirih dari Gunwoo, perlahan dirinya sadarkan diri. Sion membuka masker oksigon Gunwoo, Gunwoo mau bicara sesuatu. Gunwoo berkata, aku melihatnya. Sion heran siapa yang dimaksud. Gunwoo melanjutkan, dia melihat Lee Jung Hyun. Sion semakin heran, tapi sebelum sempat mendapatkan jawaban, kondisi Gunwoo tiba-tiba kritis. Lukanya kembali terbuka. Gunwoo kini tidak sadarkan diri lagi. Gunwoo berjalan ke sebuah kamar rumah sakit. Di sana, terbaring seorang pria yang mengejutkan itu adalah Jung Jun, pacar Sion yang sudah meninggal. Ternyata dia masih hidup dan dalam kondisi koma. Dokter selesai memeriksa Gunwoo dan kondisinya sudah stabil. Beberapa hari pun berlalu, Sion selalu menjenguk Gunwoo dengan membelai rambutnya. Gunwoo sudah siuman. Sion sangat bahagia melihatnya. Mereka pun mengobrol, lalu Sion memberikan jawaban atas pengakuan cinta Gunwoo bahwa mulai saat ini, segeralah sehat kembali dan kembali kepadanya. Saat menemani Gunwoo makan, Gunwoo akhirnya jujur kalau dia melihat Jung Jun di sebuah rumah sakit. Sion syok bukan main. Esoknya, Sion pergi menemui Jung Jun di kamar itu. Dia sangat terkejut karena pacar yang selama ini dikira sudah mati ternyata masih hidup. Tapi arwah Jung Jun ternyata ada di sana dan sengaja menemui Sion. Sayangnya, Jung Jun datang pada Sion bukan untuk kembali tapi mengucapkan perpisahan. Jung Jun berkata saat ini Sion sudah menemukan pria yang baik yaitu Gunwoo. Arwah Jung Jun lalu menghilang bersamaan itu. Alat mendeteksi jantung berbunyi nyaring dan menyatakan Jung Jun meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.